Ada video viral teman-teman yang menghiburkan publik. Video itu berasal dari Sulkifli Hasan teman-teman. Dalam pernyataannya, Sulkifli Hasan membuat candaan terkait sholat dan dikaitkan dengan politik. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Saking cintanya sama Pak Brabobo itu. Itu kalau tahya tuh lahir Pak Yae, kan gini Pak Yae. Tahya tuh lahir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan yang disampaikan Ketua Mumpan, Sulkifli Hasan. Atau Menteri Perdagangan Sulhas. Dalam keterangannya teman-teman ya, Sulhas ini membuat candaan terkait sholat. Katanya ada banyak orang yang tidak mengucapkan amin pada saat sholat maghrib ketika ada bacaan Walad Bolin. Banyak diam katanya seperti itu. Kemudian di takhiat akhir, biasanya ini kan terunjuk satu. Ini ada yang katanya telunjuk dua. Ini yang disampaikan Sulhas. Sulhas pertanyaannya adalah, apakah yang disampaikan Sulhas itu karangan sendiri atau sesuai fakta di lapangan? Karena ini bisa menyangkut urusan penestaan teman-teman ya. Penestaan agama bisa mengarah ke sana. Kalau pihak Sulhas ini tidak segera meminta maaf ke publik teman-teman terkait pernyataannya. Dan banyak sudah warga masyarakat yang merespon terkait Sulhas ini. Dan memang itu tidak pantas dilakukan Sulhas. Karena Sulhas sendiri agamanya juga Islam. Kemudian Sulhas ketemu partai yang seharusnya memberikan edukasi, pendidikan kepada warga masyarakat. Jangan sampai urusan ibadah, sholat, mahluk seperti ini diseret-seret ke ranah politik teman-teman ya. Ini jelas sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh Sulhas. Oleh karena itu banyak warga masyarakat yang merespon mengenai apa yang disampaikan oleh Sulhas. Responnya tentu saja respon yang negatif. Kenapa begitu? Karena Sulhas ini membuat candaan terkait sholat. Sehingga jangan salahkan kalau warga masyarakat itu marah kepada Sulhas. Membawa masalah sholat ke politik itu adalah salah besar. Jadi sholat ya sholat ibadah ma'aduh jangan dibawa ke ranah politik. Apalagi disitu Sulhas menyebut nama Prabu Subianto. Nah teman kita coba lihat reaksi dari masyarakat mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Sulhas tersebut. Ini partai-partai apaan? Ini partai yang tidak benar. Jangan pilih. Ini parah sekali. Sangat-sangat parah. Sangat memalukan dan keterlaluan. Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, menjadikan sholat sebagai bahan lucu-lucuan dalam pidatonya. Di acara Kementerian Perdagangan lagi. Sangat memalukan. Sebelumnya caleg-caleg partai PAN, joget-joget rame di dalam kantor Kementerian Perdagangan dan diviralkan. Mereka pikir negara punya mereka kali. Ini partai-partai apaan? Ini partai yang tidak benar. Jangan pilih. Nah itu teman-teman. Ada pendapat dari warga masyarakat. Jangan pilih partai PAN. Partai apaan ini? Partai yang sering juget-juget ke sana kemarin. Nah teman-teman. Apa yang disampaikan sulhas? Tentu saja akan mendapatkan respon dari banyak pihak. Jadi jangan salahkan kalau warga masyarakat bereaksi terkait ucapan yang disampaikan sulhas. Nah teman-teman. Terkait apa yang disampaikan sulhas? Ini juga ada tangkapan dari ketomum partai umat. Nah teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita tonton video yang satu ini. Setelah itu lahir kan gini. Sekarang mau jadi gini pak. Saya gini. Kepada yang terhormat Saudara Yul Kifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Ketua Umum PAN. Ada banyak tanggung jawab yang Bapak bisa lakukan sebagai seorang menteri dan juga sebagai seorang ketua umum partai. Tapi mengapa Bapak malah memilih membuat lelucon tentang sholat yang setiap harinya dilaksanakan oleh jutaan muslim di dunia ini paling tidak lima kali banyaknya. Terlebih, lelucon itu Anda sampaikan dengan enteng dan tertawa. Jangan sampai kasus penistaan agama di DKI tahun 2017 terulang kembali. Dari sholat selatan, saya Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sahabat enjoy channel pernyataan sikap yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Umat. Meminta kepada saudara Sulkifli Hasan untuk meminta maaf kepada umat Islam atas ucapannya menjadikan sholat sebagai senda gurau, menjadi gurauan, dan membawa sholat ke ranah politik. Jadi sudah jelas teman, banyak pihak yang meminta pertanggung jawaban kepada Sulkifli Hasan atas ucapannya itu. Apakah ucapannya itu karangan dia sendiri atau memang fakta di lapangan? Sulkifli Hasan melihat sendiri terkait kegiatan masyarakat mengenai sholat. Nah teman-teman, tidak hanya warga masyarakat kemudian ketemu partai politik yang berkomentar mengenai apa yang disampaikan Sulhas, ini juga ada pandangan dari Majelis Ulama Indonesia. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Baik, dan untuk membahas dugaan penisitaan agama yang dilakukan Sulkifli Hasan, sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindu, Abdul Kholik Ahmad dan Wasakjen Majelis Ulama Indonesia, Ishan Abdullah. Assalamualaikum Pak Khalid, Pak Ishan. Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah, saya mungkin ke Pak Ikshan terlebih dahulu. Dari MUI sendiri Pak, menanggapi ini seperti apa? Ya, pertama, tentu kita akan melihat kesadaran dari Pak Curhas untuk bertabayun ya, kepada Matusulama Indonesia yang tertunggu ya. Apakah benar ucapannya seperti itu? Walaupun di dalam video beredar, ini tidak terbataskan, memang beliau menyatakan dengan jelas, tegas, persisua ya. Dan kalau memang itu benar seperti itu, tentu sebagai pejabat negara, apalagi lebih, itu tidak pantas ya. Candaan atau memiliki diksi atau ucapan yang membuat kata-kata salat, yang berkaitan dengan ibadah penting di dalam umat Islam, itu dibuat candaan. Oke. Nah, tentu harus diklarifikasi ini. Baik. Apakah beliau mendapatkan cerita itu benar, adanya cerita itu? Apakah ngarang? Oke. Kalau memang benar adanya cerita itu, dia harus membuktikan cerita dari siapa, tapan, di mana. Nah, itu harus buktikan. Tapi kalau memang tidak terbukti, itu berarti dia ngarang. Dan kalau ngarang, berarti dia dengan sengaja membuat celotehan, ucapan, dan candaan yang menyerempet kepada hal-hal-hal yang bersifat sakral, yaitu menyerempet tentang tata salat. Nah, itu saya kira itu. Baik, Pak Ishan. Ini kita bicara salat ya. Salah satu kor ya umat Islam yang sangat, ya kita tahu ini sangat. Ya, itu namanya ibadah makgok. Iya. Ibadah yang utama. Iya. Apakah ini cukup fatal, Pak Ishan, dari sudut pandang Anda ketika, walaupun tadi dikaitkan, plus dengan politik, dan juga dengan becandaan. Apakah ini kesalahan yang cukup fatal, Pak Ishan? Ya, saya katakan tadi, kalau memang itu benar, ada sebuah cerita, dan itu faktanya ada, dia harus membuktikan faktanya di mana terjadi, siapa yang bercerita, dan seterusnya. Itu harus disaksikan dalam klarifikasi di publik, misalnya melalui Majelis Ulama Indonesia. Itu, sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang disampaikan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia. Karena yang disampaikan sulhas ini, membuat umat Islam tergugah, teman-teman ya, ketika ada candaan dalam sholat. Jadi, sholat ini bukan candaan, sholat itu adalah komunikasi kita, dari manusia ke Allah, ke Rabnya. Jadi, ini bukan sebuah candaan, apalagi dikaitkan dengan politik, teman-teman ya. Jadi, ini terlamat jauh, kalau dikaitkan dengan hal-hal pilpres, teman-teman. Apalagi di situ, sulhas menyebut nama Prabowo Subianto. Itu, sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa atas like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini, menjadi lebih baik lagi. Selesai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.